Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel Gunnar Koster dalam serial Main Pass di mana gue akan menggunakan Arsenal FC untuk bisa menjadi juara Eropa dalam game Pro Evolution Soccer 2008 atau PES 2008, ya kan? Dan ini adalah pertandingan pertama kita ya, kita akan melawan Saint Etienne ya ada Venduno, ini pemain yang bagus, dan BVT Bigomis ada Dimitri Payet, Muhammad Dabawa, banyak lah Blaise Matuidi juga banyak banget pemain-pemain bagus yang ada di Saint Etienne, bahkan William Saliba nya Arsenal juga itu dari Saint Etienne kita belinya gitu kan jadi, ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru juga gitu dan ini adalah pertandingan pertama, jadi gue tidak bisa menjanjikan apapun ya mengingat lawan ini cukup kuat sementara kita pemainnya tau sendiri seperti apa ya kan tapi kita sudah regulate condition pemain-pemain kita beberapa jadi harusnya sih ya bisa melawan lah, paling enggak oh mungkin Ivarovnya nanti gue ganti lah dengan si Zameyoknya oke, jadi tanpa basa-basi langsung saja kita mulai pertandingan melawan Saint Etienne ini untuk keeper, ya mau enggak mau sih, tapi Zameyoknya lagi on fire nih tapi responnya jelek kan Zameyok biarin aja si Lotar deh untuk back tengahnya masih sama, ini juga sama sisanya juga mungkin sama ya, enggak ada yang perlu gue ubah-ubah oke, jadi enggak segitu, dan sekarang kita akan lihat ya pemain dari Saint Etienne, ada Nivaldo, Tafla Ridis, Perin, Muhammad Odabo, Blaise Matuidi bagus banget usia 20 tahun loh ada Landrin, Pendouno, bagus banget statusnya lalu ada Dimitri Payet, umur 20 tahun udah begini, gokil ada Bafetim di Gomis dan Ilan ya, ini gokil statusnya tuh gila, bagus banget ya ya gue agak, gimana ya, dengan pemain yang kita miliki sekarang tentunya akan khawatir ya melihat lawan seperti itu tapi, itu juga tidak boleh menyerah ya inilah dia pertandingan pertama kita di PES 2008 gue inget banget dulu untuk mainin PES 2008 ini ini kan rilis tahun 2007, akhirnya 2008 gitu gue beli di bajakannya ya, di tuku komputer harganya tuh dulu, berapa ya, 35 ribu, 50 ribu mahal, mahal banget, dan gue install di komputer rumah gue punya PC tapi gelek ya gue punya laptop, tapi laptopnya gak punya GPU gak punya PGA, jadi, aduh gak bisa grafiknya gak bisa bagus banget lah terus juga ya, apa namanya tuh sebenernya ganteng banget tuh disitu 19, nanteng dia, tapi saatnya jelek loh aku penasaran gue kalau dia umur 17 tahun di build jadi seperti apa ya nah inilah dia pertandingan pertama kita di PES 2008 ya akankah kita meraih menangan pertama ya, tapi gue anjir gila, lambat banget nih pemenmennya gila ini lambat banget oh my god switch side, gila PES 2008 PES 2008 mana ada yang begitu ngeri penduno pemain terbaik mereka bintang ya tadi tulis apa gambarnya tanduk saja uh, sudah dimitri payet disana uh, berbahaya waduh untung saja wuh belum apa-apa guys belum apa-apa loh uh, untung udah kejebak offset dia waduh bahaya sekali ya oke kembali kita pelan-pelan aja kalaupun kita tidak menang jangan kalah itu aja intinya karena kita harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin sebanyak-banyaknya supaya kita bisa update ini juga ya pemain ya kita bisa beli-beli beberapa pemain gitu tarik oke, raskin seamless dodo minanda maksudnya sudah ada blaze matuidi disana bermain sangat baik menjaga minanda ya pastulu kalau mubarki aduh malah jadi makan tuan ya kalau gue gituin tadi ilan aduh kilik-kilik lagi uh, berbahaya gomis rebas dia untung saja melebar tendangan dari Buffett Timbi Gomis gila lepas banget kembali pelahan-lahan raskin wah, direbut lagi anjir sumpah pemain gue jauh-jauh banget posisinya ayo, bisa yuk cordas aduh gue main formasi ini ya pake pemain arsenal tentu saja itu unstoppable anjir di seven gue yang buat latihan tapi ini gila emang matri pemainnya tidak mendukung sekali sih untuk pake formasi ini aduh oke, bagus serangan balik seamless coba lewati nih faldo seamless wah crossingnya sangat buruk kawan tackling maksudnya tadi Yarik Payet Mohamadu Dabu aduh kosong boy kiri boy ah, kan bisa gitu anjir pengen keren lawan raskin yaa udah jelas semuanya dijaga banget bangke bangke komputernya jago banget ya gue pisan kok kesih itu buangnya gue gue mau buang ke kanan gitu kan dibuangnya ke samping kocak rumah oke lah berbahaya sangat berbahaya masih ada El Mubarki Dodo berikan pada Ordaz Astolo kali ini mereka mampu melewati ini faldo Astolo terlalu realistis nih bolanya oh bagus Kasutolo lagi Kasutolo berikan bola Ordaz let's go gitu dong guys go perdana kita di PES 2008 Ordaz menjadi pencetak golnya bisa dibilang ini kayaknya blunder juga ya dan El Mubarki langsung saja memberikan umpan kepada Castolo Castolo dengan kecepatan memberikan umpan kepada Ordaz berdiri bebas dari sana dan menaklukkan keeper dari Saint Etienne 1-0 Arsenal unggul atas Saint Etienne oke dari dari target kita jangan kalah sekarang kalau bisa dipertahankan ya posisinya Astolo kembali Ordaz Landrin kebahaya Ilan masih dulu El Mubarki Dodo Minanda Dodo kembali Ordaz pada Simeles masuk ke dalam kotak penalti Ordaz kembali tebang langsung terlalu jauh ya menurut gue juga padahal tadi bisa agak sedikit maju sih tapi gak apa-apa very nice Mohamed Odabo ini Tripayet harus melewati Mubarki ada Simeles disana tidak terkejar wah kartu tuh harusnya Simeles harusnya kartu sih oke kartu nih kayaknya buat Simeles nih oh ini si Stramer oh gak kartu ternyata Simeles nice ambil saja Bowman oh bukan Simeles ya tadi yang rambut putih itu ya yang rambut putih itu sepertinya si Stramer untung saja masih mampu ditangkap oleh Lotar ya kita wajib ya beli keeper muda yang bagus ya yang tentu saja statusnya lebih bagus daripada Lotar oke El Mubarki berikan lagi umpan pada Castolo El Mubarki oseh gak uh hampir saja tapi tadi gue salah juga wah switch play gue masih belum jago tuh kayak gitu tuh mau switch play kayak gitu gimana ya oh berbahaya sekali Ilan oh ya ampun tergocek main gue semuanya astagfirullah lazim ketipu co ketipu ketarik semua yang Fenduno nya maju ya Allah bebas banget membelah lautan anjir keeper tuh goblok sudah susah payah mencetak gol sekarang harus kembali ke awal lagi nge-nge-nge-nge-nge yang paling marketnya berubah lagi kan jadinya jangan kalah gitu Loh Mubarki Yari Kordas Astolo kenal langsung masih berada tipis di sisi kiri gawang dari oh di tepis ya tadi balik kemana ya tepak pojok paskin gagal pas dulu masih terlalu tipis ya kembangan dari Kordas tadi terjanot dan berakhirlah pertandingan babak pertama ini berakhir imbang satu sama sebuah kesalahan total tadi di belakang ya penguasa semoga jelas telak dimenangkan oleh SM Etienne ya tapi untuk serangan kita juga gak buruk-buruk amat sih sebenarnya tapi memang harus diakui lini depan mereka ngeri banget sih Gomi sama Ilan itu bagus banget jadi ya memang kita yang harus lebih hati-hati gitu semoga nanti kita bisa membeli back yang lebih bagus ya yang lebih mudah yang berpotensi juga tentunya kering nice masuk ke dalam Muhammad Odabo bukan blunder dia terbuang bola Minanda Dodo Minanda simeles Kordas sudah ada pemain lawan ternyata disitu ah pelanggaran anjir gimana anjir pelanggarannya kocak yaduh Yarik Minanda Astolo gagal dia melewati Muhammad Odabo Dimitri Payet terbut kembali oleh Castolo akan ke Castolo mampu Castolo Ordas namun sudah ditangkap oleh Janot sulit sekali ya Perin Londrin Askin susah susah simeles itu gak sekenceng itu soalnya ya gue gak ngeliat lagi ada pemain tadi Ilan digocek gue matilah tergocek semuanya i-di iya iya uduh kocer-kocer pemain gue kocak-kocak kocak-kocer kocer-kocer pemain gue buset dah aduh ya beginilah ya nasib pemain ala kadar banget jadi kita gak bisa banyak komen juga sih hitungannya Dimitri Payet masih bisa digagalkan oleh Al-Mubarkey dan mungkin disana kita ganti juga kali si simelesnya tapi ntar dulu deh masih melihat berapa ya 60 oke udah oke lah kita ganti coba si simeles dengan Gutierrez deh yang lebih kenceng ya terus untuk sekarang masih oke kayaknya oke yang bunuh oh berbahaya oh berbahaya untung saja lagi-lagi tenangannya masih melebar gila bertubi-tubi banget nih serangan-serangan dari lawannya aku pengen ngandalin umpan-umpan saming gitu tapi jelek-jelek komen gue umpan ini offside lagi dari Yariq ya buat bagus juga disini Yariq Yarin Yariq Inanda Astolo uh Gutierrez sayangnya offside apa penganggaran penganggaran oke bisa coba Dodo Yariq oh aduh oke Yariq ya ampun gampang banget ininya Dodo kepada Gutierrez maksudnya tapi Gutierreznya terlalu jauh oke Dodo oke ayo Gutierrez bisa yuk Gutierrez Minanda aduh sudah ada keeper disana juga oh my god Payet Mubarki oke oke Ordaz ayo Ordaz mundur dikit Ordaz Minanda terlalu kencang Minanda penanganmu ngaris saja mungkin nih saatnya kita ganti kali ya ehm Castolo nya udah mulai abis nih stamina nya gue ganti dengan Mako deh ya kita lihat ini jadi lebih solid ini adanya Mako dengan Castolo Roman uh Venduno lagi ya ampun sumpah nih pemain gocekan yang ngeri banget mana dia tadi yang nyetak goal lagi kan perin luar biasa pas 2008 guys lebih susah Niche dibanding pas 6 pas 6 dengan pemain-pemain kayak gini gue masih bisa ya tipis-tipis lah gitu menangnya ini susah gitu kan ya kan salah lagi umpannya kebutan dengan Bavetti Bigomis sumpah gak bisa gue deketin pemain gue entah kenapa kayak dihalangnya ada dindingnya gitu loh gomis berbahaya oke ayo El Mubarkey kok malah diem tadi Mako aduh Muhammad Odabo nya bagus banget lagi di sisi kirinya mereka itu penanda ya Rik Mako oh oh Ordaz aduh rebutan rebutan Dodong oh my god let's go Dodong gitu dong giwa gua gak nyangka dia jadi goal let's go Dodong gitu dong luar biasa oke mantap set set aduh aduh skrimis-skrimis gak jelas ya kan set tut goal juga gue bikin gak goal jadi sumpah sumpah gue bikin gak goal oke ayo bisa yuk 10 menit lagi siapa yang harus gue ganti Minanda kali ya Ettori maybe iya Ettori deh Ettori 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 Van Brine ada Gutierrez Ordaz berikan kepada Gutierrez 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 uh TV sekali lumayan ya Gutierrez ya sebagai pemain kiri kita ganti dulu kaptennya em ya apa ya streamer lah ya gila yang gue main itu bocah-bocah banget umurnya dia di bawah 2-3-an semua nih ayo bisa yuk bertahan yuk tarik padam aku uang saja masukin pada Gutierrez masih ada Dodo uh pelanggaran bro jangan terlalu kasar mainnya Muhammad Odabo digantikan oleh siapa yang namanya Fault atau Farouk gue gak tau uh uh Dodo oh wish eh pelanggaran oi oh berbahaya gomis aduh 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 oh bahaya bahaya untung saja ha what what is happening kok kartu guning anjir tackle goblok ya Allah please ya kok bisa penalti anjir what the hell ya Allah susah-susah nipaku di tackle goblok stop kok bisa pinangku tiba-tiba gitu loh pinangku tiba-tiba tuh gimana kecewa kecewa gue tumpah backnya goblok banget oh ada kesempatan astagfirullah oh susah banget backnya pada gokil anjir aku ya ampun for out anjir hilang tenaga gue langsung jadinya ha tinggal dikit lagi padahal Stramer kenapa kau nekel what is happening with you itu udah aman gitu kau kok malah tackle kecewa sumpah kecewa banget udah di depan mata 3 poin ya kan oh ini ya kesalahan lah memang aduh aduh ya begitu lah ya guys ya jadi terangg sekali di menit-menit akhir kita terkena comeback ya ratingnya ada di dodo Stramer goblok ini harusnya 4 gitu ratingnya etori gak jadi gak dapet apa-apa gitu kan ah kecewa banget gue harusnya kita bisa menang jadinya seri 2 sama tapi ya oke lah it's okay mungkin kita belum waktunya untuk menang ya dan pemain kita belum anda popularity-nya nanti tuh ada tuh disana tuh kayak CD gitu-gitu yang paling bagus tentu saja A gitu kan tapi ya udah lah dan nah dia masih sistemnya untuk experience-nya masih kayak PES 6 ya jadi ada penambahan status gini itu kayaknya Stramer gak akan gue pake lagi gue akan ganti dengan CSU aja ngeselin banget anjir sekelannya membawa nah cuman gak enaknya kita gak bisa ngecek player-player ini udah nyetak berapa goal berapa asis gitu beda kayak PES 6 ya jadi atau gue gak ngerti caranya gimana mungkin kalau ada yang tau bisa kasih tau gue ya tapi yang jelas kita gak bisa ngecek itu disitu dan berikutnya kita akan melawan Hertha Berlin ya 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 sayang sekali aduh gue kecewa banget gue kesel banget sebenernya ya oke gue ganti dulu lah kesel gue masih Stramer goblok ini ganti CSU aja deh yang lebih mateng sekarang kalau dari segi statusnya Stramer lebih bagus ya goblok gitu loh yang bener-benernya CSU gak segoblok Stramer ya kita lihat di pertandingan berikutnya apakah dia bisa lebih aman atau enggak nah untuk pemain ya ini gue baru inget di PES 2008 ini masih banyak banget pemain-pemain muda yang legend banget ya contohnya kayak ini kalian bisa lihat nih Lars Bender Spen Bender Tony Kroos gitu gila umurnya masih 17 tahun tapi status udah kayak gini gokil gokil banget ya kemudian juga ada Marco Marin game 18 tahun bro ada Matt Hummels punya Dortmund nih gila Mesut Ozil masukin ke list lah kayak yang gue beli nanti terus siapa lagi ya ada Jerome Buateng gila 19 tahun statusnya udah bagus banget lagi tapi sayangnya gak bisa kita beli ya karena dia popularity-nya tinggi dan ya Christine Erickson ada belum ya di tahun segini tuh C.Erickson Lasersion anjir anjir Lasersion masih 21 tahun Niklas Bender Arsenal wah legend ya Lord Lord Bender gitu kalau di Belgia udah ada Hazard belum ya kita coba cek ya dari segi usia Ojiya Ovoe Steven Devor 19 tahun ya gak ada berarti ya belum ada ya si Eden Hazard Vandenborg Dembele Kevin Miralas anjai Jan Vertongen legendnya Spurs Vincent Company uh Thomas Vermaelen udah ada nih apa bedanya anjir ini sama ini ini mungkin bisa kita beli nih nanti nih Thomas Vermaelen ini lumayan kalau 0 tuh kesempatan untuk beli kayaknya gak mungkin kali ya kalau ini masih memungkinkan Martens Shaku Dress Martens udah ada belum ya Dress Martens udah kita cek dari The Mall oh ada Dress Martens anjir 23 tahun ya mainnya di AZ menarik nih Dress Martens hmm eh ini Martens bukan Martens sama kan harusnya tapi gak ada speednya anjir Mudingai gokil Kroasia masih ada Modric belum Luka Modric ada gak ya coba dari Edge Dudu Silva oh ini mantep nih track Arsenal Luka Modric ada Luka Modric uh bagus banget lagi boleh nih masukin list dulu ya kan ya kalau kalian punya saran pemain-pemain yang kira-kira menarik untuk gue beli ya untuk memperkuatin kita silahkan taruh di kolom komentar nanti ya kita akan coba cek-cek lah satu persatu ya kemudahan sih bisa memperkuatin kita tentu saja dan ya siapa tau ada yang legend-legend yang menarik ya bisa kita reklam ya wuuuh ini bagus banget Walker tapi sayangnya jauh masih ya kita belum bisa beli gitu apa lagi ya Prancis mungkin Benzema kali ya Gabriel Obertan legend-nya MU Snederlin juga Mohamad Dosako Caifet Armand Traore Adele Tarap oh my god Benzema berarti gak mungkin dibeli disini mahal banget udah ya sayang banget oh Giroud ada gak ya Olivier Giroud coba kita cek Aubameyang oh iya dulu Aubameyang tuh masih di ini ya masih di AC Milan ya boleh juga nih tapi dia di Milan gak bisa dibeli dong ya ini gue pengen cek Giroud ada gak Giroud G 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 adanya Andre Pierre Gignac anjir Olivier Giroudnya gak apa di O kali O Giroud gitu kali ya OP O gak ada deng yah yaudahlah kalau begitu oke jadi biar gak kepanjangan banget videonya sampai segini dulu guys untuk hari ini mohon maaf ya tidak bisa menang tapi ya mudah-mudahan saja ini awal dari kebangkitan kita karena masih ada masih banyak banget pertandingan-pertandingan kedepannya dan nanti kita tentu saja akan refresh pemain-pemain kita ini karena pemainnya bener-bener sampah banget jadi ya udah bisa tidak kalah aja udah hebat banget ya sebenernya kedepannya kita bisa meraih kemenangan jadi kita bisa lebih cepat untuk membeli pemain-pemain yang kita inginkan oke segitu dari gue sampai kita ketemu lagi dalam serial main PS 2008 menggunakan Arsenal Park yang berikutnya semuanya bye-bye